Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan My Voice Jurnalisme Warga Magelang. Kita juga tadi mendengar bersama-sama ya Mbak Rami, seperti apa harapan dari warga di kota Magelang untuk kepemimpinan mendatang. Kita kembali lagi terkait kepemimpinan tak jauh jaruh dari pemerintah dan juga elit ya. Tadi menarik sekali terakhir dibicarakan Mbak Rami bahwa memang saat ini kita sedang memiliki krisis yang sangat kompleks sekali. Mulai dari krisis kesehatan, ekonomi dan banyak lagi yang lainnya. Lalu ditambah lagi dengan Omnibus Law ini. Apakah ini merupakan salah satu keputusan yang bijak dan juga tepat Mbak? Di mana ini disahkan di tengah pandemi dan juga Mbak Rami bisa menyaksikan sendiri di mana terjadi begitu banyak penolakan, semua orang terjun ke jalan. Ini juga kemudian meningkatkan kembali resiko banyak orang yang terpapar atau tertular. Mungkin sebentar lagi akan muncul pemberitaan. Cluster baru dari demo. Ya, itu juga menurut saya sangat menyayangkan ya apa yang terjadi di Mbak Rami. Karena apa yang menjadi krisis kita hari ini, itu tidak bisa, itu harus ditangkuti, harus ditangkuti. Satu sisi pemberitaan menyelamatkan ekonomi, tapi satu sisi kita juga punya persoalan lain terkait dengan kesehatan. Kemudian dengan cara-cara yang ditempu oleh pemerintah dan DPR hari ini, mempercepat pembahasan di tengah pandemi. Seolah-olah ini menjadi upaya untuk mempercepat proses di tengah pandemi. Sedangkan banyak polemik, di mana pada saat itu di Jakarta sedang diterapkan PSBB. Jadi, seolah ada anggapan dari publik bahwa pengesahan omnibus flow di tengah status PSBB di Jakarta menjadi sangat tidak adil. Karena itu tadi, proses ini menjadi sangat tidak sensitif dengan situasi yang di hari ini. Kalau misalkan sekali lagi pemerintah dan DPR mengepankan proses-proses neurobiokratis, tentu bagaimana mekanisme keterbukaan tadi di tengah pandemi itu juga bisa dibuka, disediakan ruangnya secara layak. Sebelumnya kan tidak ada mekanisme yang dibuka secara layak kepada publik yang bisa menakses. Apalagi tadi, di tengah status PSBB ketika masyarakat dihimbau, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, kebatasan kegiatan kita. Karena itu menurut saya harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah di luar rumah, saya pikir ini juga menjadi hal yang tidak adil. Betul, betul. Ini terlihat sangat tidak adil dan terkesan terburu-buru untuk segera disahkan begitu ya Mbak Rami. Seperti memanfaatkan momentum saja. Ya, ya, ya. Memanfaatkan SDB, kita bahas tempat-tempat, itu terkesan yang muncul di publik. Yes, betul. Jadi, mumpung masyarakat tidak bisa kemana-mana nih, tidak bisa. Tapi kemudian, muncul stigma baru bahwa protes masyarakat yang demo, kemudian bisa berkontasi di luar rumah, terus jahat seperti ini. Jadi, bagi saya menjadi sangat, apa ya, ya, gak bisa juga pemerintah menyalahkan masyarakat. Betul, betul. Karena, sekali lagi, itu dipicu oleh proses-proses pembuatan perundang-undangan yang sekali lagi sangat tidak menjernyinkan atas sistem demokrasi dan cenderung bertentangan dengan konstitusi. Ya, Mbak Rami, jika kita berbicara seperti apa yang saya sampaikan di awal terkait, siapa kira-kira yang mengais keuntungan? Dan juga, yang merugi tentu saja pihak-pihak yang ingin menyuarakan rakyat-rakyat kecil, para petani dan juga buru yang ingin menyuarakan kesejahteraan bagi mereka. Siapa sebenarnya yang mengais keuntungan dari semua jika ini disahkan, menurut Mbak Rami? Ya, yang diuntungkan dari peraturan perundang-undangan ini tentu jika betul gitu ya, biasanya ada yang banyak penyelidikan kerja adilan untuk masyarakat. Karena menurut saya, di luar dari persoalan, kita punya problem ya, demi soal terus perizinan dan sebagainya, tentu meluasnya materi Om Nibu seluruh hari ini gitu ya, tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari freerider yang coba memberikan intervensi. Saya tidak, kalau dibilang siapa yang diuntungkan ya, saya tidak bisa mengatakan secara... Tidak bisa menunjuk A atau B tentu saja ya. Ada terkesan, ada terkesan bahwa banyak sekali freerider yang menginginkan bahwa aturan-aturan ini kemudian bisa memberikan satu peluang. Peluang. Sebenarnya... Jadi bagi saya, kalau pemerintah memang ingin fokus untuk mengundang investasi dan lain sebagainya, saya pikir pemerintah harus juga fair, problem-problem yang memang betul-betul menghambat investasi hari ini apa? Yes. Jadi tidak perlu memperluas dan perlebar beberapa peraturan perundang-undangan yang menurut saya, dia masih harus dibahas secara intensif dengan mengundang banyak pihak seperti itu. Nah, kalau misalkan perosokan kita adalah soal perizinan dan lain sebagainya, ya fokus saja di soal, apakah harus dengan omnibus law jawabannya? Itu pertanyaan kami. Apa harus dengan omnibus law jawabannya? Apakah benar harus dengan omnibus law? Mbak, memang tidak ada yang namanya ideal ya Mbak di dunia ini? Tidak ada yang namanya hukum ideal. Tapi menurut Mbak Rami sendiri, apakah memang tepat omnibus law ini untuk Indonesia? Di luar dari kita tidak pernah punya pengalaman dengan omnibus law. Nah, ya, fair untuk menjawab persoalan yang diunculkan oleh pemerintah tadi soal perizinan dan saya pikir ini pada akhirnya hanya memang pemerintah tidak fokus pada persoalan yang seharusnya diatasi dalam konteks apa namanya, pemerintah daya saing. Jadi, saya yakin ada opsi lain yang seharusnya bisa ditemukan oleh pemerintah dan IPR ya, selain dengan omnibus. Jadi, bagi kami ini dengan banyaknya pasal-pasal monofosial yang di dalamnya yang belum secara terbuka untuk didiskusikan dengan publik yang tidak secara terbuka di situ ke sini, secara bersama. Saya pikir jika ini dipaksikan, saya ingin menemukan jawaban untuk betul-betul menjadi solusi dari persoalan yang dipanggil sama. Sekali lagi, yang paling yang akan terbuka adalah masyarakat atau di market kecil yang hari ini tidak mempunyai kuasa atas akses terhadap hukum politik dan tentu yang sekali lagi akan termasuk kenalkan dari sumber-sumber ekonominya sendiri. Ya, terakhir Mbak Rami, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Tetapi, terakhir banget apa yang ingin disampaikan kepada siapapun yang menonton program kita pada hari ini, obrolan kita hari ini, atau syukur-syukur pemerintah mau mendengarkan apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Silahkan Mbak Rami. Ya, saya pikir masyarakat hari ini menjadi kunci bagi keberlangsungan kedaulatan darah hari ini. Artinya, bahwa apa yang diserukan dari penolakan masyarakat secara luas dalam komunitas itu memang betul-betul harus kita dengarkan secara serius. Bersama-sama kita kaji, bersama-sama kita kritisi lebih dalam. Dan salah satu kuncinya adalah tetap mendorong adanya transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan DPRNI tentunya terbaik dengan teks Omnibus Law. Dan dari situlah baru kita akan bisa secara jernih, kita bisa secara cerdas menyikapi polemik-polemik yang ada hari ini. Tanpa itu semua, saya yakin polemik ini hanya kemudian menjadi, apa namanya, Jadi, tanpa itu semua, saya yakin ini hanya akan menumpuk kecewaan dan kesidakpercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa ini. Jika memang bangsa ini akan diarahkan pada arah pembangunan bangsa yang lebih baik, yang lebih maju, saya pikir kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan dalam kita merespon persoalan-persoalan hari ini harus disikapi dengan baik. Represivitas bukanlah kuncinya dari penyelesaian persoalan hari ini. Terima kasih banyak Mbak Rami atas waktunya. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Selamat beraktivitas. Salam saya juga buat teman-teman yang ada di Indonesia for Global Justice. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Rami. Itu dia mengirsa obrolan menarik tentang isu yang tengah berkembang dan juga tunggu saat ini bersama Mbak Rami. Seperti apa yang disampaikan Mbak Rami, memang kita harus berpolitik secara cerdas dan juga harus dewasa dalam menanggap ini. Baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Apakah siap pemerintah dalam memberikan transparansi juga kepada masyarakat? Kita tunggu jawabannya. Saya Putri Ahmad Dhani, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rami. Terima kasih Mbak Putri dan teman-teman semua. Iya. Kami disini Mbak Rami bilang terima kasih. Sudah saya sampaikan. Nanti ini kita proses editing. Besok tayang jam 10. Itu ada tiga platform tayangnya Mbak Rami di UHF. Tentu saja Mbak Rami nggak bisa lihat karena UHF. Lalu yang kedua itu melalui aplikasi streaming. Itu ada jawab post multimedia streaming. Namanya GPM Stream. Itu aplikasi handphone gitu. Jadi harus download dulu. Lalu cari Magelang TV. Lalu yang ketiga yang paling mudah adalah link YouTube. Karena ini juga premier di YouTube. Nanti aku share yang link YouTube-nya. Siap. Paling link YouTube ya pada akhirnya. Biar nggak usah download aplikasi kan. Iya. Iya nanti aku minta teman-teman download dulu. Terima kasih banyak Mbak Rami. Selamat beraktifitas. Lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Apa yang ingin disampaikan Mbak Rami? Bisa dipotong ya. Bisa. Aman, aman, aman. Tiba-tiba kalau speechless. Pada saya lagi tanya. Ternyata speechless beneran. Kemikir, kemikir udah. Oh ini udah sesi penutupan udah. Iya penutupan tanya terakhir. Aduh sorry, sorry. Lanya-lanya. Ya Allah ya. Ya Allah. Peace deh. Ternyata. 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 Ternyata.